Hai bus untuk secara alami di alamnya Alhamdulillah batu pertama kita dapatkan Oke kita rifiudah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rimba Story Pada kesempatan kali ini saya berada di hutan Sumatera teman-teman Tepatnya di Sumatera Barat ya Karena pada kali ini kita bakal mencari batu idokres lumut sungai dareh teman-teman Jadi seperti biasa ini jalannya kita melewati sungai besar dulu Baru kita mengarah ke anak sungainya tempat spot yang sangat berpotensi Untuk batu-batu kristal yang pastinya batu lumut sungai dareh cuy Jadi teman-teman saya tadi turun dari sana ya Itu di atas bukit di sana kita meletakkan sepeda motor tadinya Jadi kita akan menelusuri sungai ini sampai ke ujung sana kita bakal menjumpai anak sungai Tempat biasa spot kita mencari aki ataupun batu sungai dareh teman-teman Jadi butuh perjuangan keras juga teman-teman Kalau kita ngebolang ke spot sungai dareh ini Jadi cuy untuk kalian yang baru bergabung Jangan lupa kalian bantu selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe yang paling penting Share juga ke sosial media kalian yang lain teman-teman Tanpa banyak bahasa masih langsung aja kita kelihatan lokasinya Kita menuju ke spot inti Keep watching Yuk langsung kita gas kan Cuba Que viva Cuba 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 Para siempre Cuba Que viva Cuba Cuba Oke teman-teman kita sudah sampai di spot utamanya ya Jadi ini bagian bakal yang akan saya gali Karena disini teman-teman banyak tanda-tanda dari batu idokres ya Banyak tumpukan bebatuan yang sudah tertimbun oleh tanah teman-teman Ini diakibatkan karena erosi dari tebing sana ya Tebing dari atas Jadi batu-batu yang dinaikkan oleh penambang emas mungkin puluhan tahun ataupun tahun yang lalu ya Banyak penambang emas mencari mencari nafkah disini Jadi batu-batu ini sudah dinaikkan Kita tinggal menggali teman-teman mencari batu yang sangat bagus dan yang pastinya kristal ya Sesuai target untuk kita bawa pulang cuy Jadi ini tebing sudah menandakan kalau disini banyak bebatuan ya teman-teman Untuk kalian yang berpetualang ke hutan Seandainya di daerah kalian ada potensi-potensi batu kristal seperti di daerah saya ini Tanda-tandanya seperti ini aja teman-teman Banyak tumpukan bebatuan Dan di bawahnya sungai seperti ini ya Kalau di sungai ini kita cari kita nggak bakal menemukan batu yang bagus teman-teman Karena sudah dijamah oleh manusia cuy Kalau di bagian bawah sini pasti sudah dijamah ya Setidaknya saya sudah bolak-balik ke spot ini Mencari batu tapi sudah banyak juga batu yang kita dapatkan Otomatis sangat kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan lagi di bagian bawah sini cuy Jadi ini alternatif yang sangat bagus Akan kita gali ya tebing ini Kita gaskan Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih batu biasa teman-teman! Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 bagus ini ini teman batunya sangat berbeda ya tuh kristal kelihatan kristalnya bangku kalau batu giyok itu ya Coba kita senter Bismillahirrahmanirrahim Wow tembus Kuljiwa bangku masih bongkah tunggal ya masih tunggal ya teman-teman bongkahnya terbentuk secara alami di alam coba kita senter lagi nah seperti ini teman-teman ya pastinya tembus banget ini cuy nih sini enaknya nih enak banget lihat tembusnya di sini ya seger banget tembusnya teman-teman untuk batu pertama kita dapat giyok ya nih jenis giyok yang ada di Sumatera Barat ini teman-teman masih utuh bentukannya bulat seperti ini bukan bulat sih nih persegi panjang ya tapi bentuknya masih utuh teman-teman terbentuk secara alami di alam ya Alhamdulillah batu pertama kita dapatkan giyok ya teman-teman kita lanjut lagi mantap hai 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 ha selamat menikmati koral biasa kalau kasar seperti ini abangku gak njamin giyok giyok itu udah ketahuan abangku dari luarnya udah licin kalaupun gak putih kapur kalau kekuningan seperti ini udah jelas gak giyok seolah njaminin si kiwi seolah njaminin kura di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat kita review dan di center merah banget teman-teman batunya cakep bener sekilo lebih ini ya bangku 1 kilo lebih ya Alhamdulillah batu kedua kita dapat solar merah ataupun batu red kalau dibilang rafflesia bukan rafflesia ini ya bangku kalau batu rafflesia beda jenis ya sama ini tapi masih satu keluarga dengan batu calcedoni restalnya bagus merahnya kehitaman abangku saking merahnya hitam dia oke kita lanjut lagi karena masih banyak nih abangku ini batunya masih belum saya keluarkan semua jadi mudah-mudahan diantara batu-batu biasa ini kita masih bisa sempat mendapatkan batu yang lebih bagus ya lanjut lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati